Hai teman-teman, enggak terasa sudah satu bulan saya kuliah di ilmu atau area UGM. Jadi hari ini saya akan ceritain tentang apa yang sudah saya ketahui selama satu bulan kuliah di ilmu atau area UGM. Saya baru selesai UTS, udah satu bulan kayaknya saya kuliah. So far, pengalaman aku kuliah di UGM overall baik sekali. Ada beberapa hal yang saya baru tahu ketika saya mulai kuliah di UGM. Pertama-tama itu, ternyata textbooks-nya itu dalam bahasa Inggris. Bukan hanya textbooks, but also the powerpoint slides ketika gurunya presentasi di kelas, slides-nya itu dalam bahasa Inggris. Tetapi, bahasa pengantar, bahasa yang digunakan para dosen di dalam kelas itu tetap bahasa Indonesia. Hanya saja slides dan textbooks itu dalam bahasa Inggris. Enggak semua slides dalam bahasa Inggris, ada beberapa kelas yang slides-nya dalam bahasa Indonesia tetapi sedikit sekali. Jadi, kebanyakan itu dalam bahasa Inggris. Aku sistem belajarnya tidak bisa hanya melihat slides. Biasanya kalau aku belajar sendiri, aku pasti mengikut buku panduan textbooks. Jadi, ketika aku pertama kali mau belajar, aku lihat textbooks-nya itu dalam bahasa Inggris, aku lumayan terkejut sih. Kayak, aku nggak expect. Sebelumnya, aku pikir kalau kuliah itu di PTN bakal memakai bahasa Indonesia. Aku tidak mengambil kelas internasional. Aku ambil kelas yang regular dan tetap bahasa Inggris yang digunakan. Kayaknya, di universitas lain juga memakai bahasa Inggris untuk textbook. Jadi, untuk teman-teman yang ingin kuliah di UGM, kalian boleh belajar kayak praktis bahasa Inggris gitu. Yang kedua itu, menurut saya, orang-orang di UGM itu semua friendly-friendly banget. Saya orang Medan, di ilmu aktuaria UGM. Kayaknya, cuma saya yang orang Medan. Aku nggak tahu pasti sih, tapi yang pastinya cuma aku yang dari sekolah SMA aku. Jadi, ketika saya pertama kali join classroom-nya itu, awalnya saya takut sekali. Karena, saya tuh tipe orang yang tidak akan approach orang duluan ketika aku tidak kenal siapa-siapa. Saya tuh tipe orang yang sedikit pemalu. Tetapi, ternyata, bahkan sebelum mulai kuliahnya aja ketika masih ada orientasi-orientasi, saya sudah membuat banyak sekali teman-teman baru di UGM. Jadi, menurut saya, orang-orang di UGM itu friendly semua. Bahkan senior-seniornya juga semua friendly banget. Jadi, kayak beneran lingkungan pertemanan di UGM itu bagus sekali. Selanjutnya, ini pertama kali saya rasakan ketika saya mulai kuliah, itu ternyata tutor itu sangat membantu. Jadi, di UGM, kita difasilitasi dengan tutor. Tutor itu, basically, adalah senior yang dipilih untuk membantu kita dalam pembelajaran di beberapa kelas. Jadi, kalau misalnya kelas kalkulus, akan ada tutor kalkulus. Kalau misalnya kelas programming, akan ada tutor programming. Di universitas lain, ada juga yang memanggilnya sebagai tutor, ada yang memanggilnya sebagai supervisor. Jadi, kalau di UGM itu namanya tutor. Aku nggak tahu ya kita dikasih tutor itu sampai kapan. Mungkin cuma semester satu, tapi saya tidak tahu pasti. Cuma menurut aku, tutor itu sangat-sangat membantu. Jadi, kan pastinya kalau misalnya di lingkungan kelas ya, ketika dosennya explain pelajaran, pastinya akan ada orang-orang yang sedikit malu untuk bertanya. Ataupun karena waktu di dalam kelas itu sangat sempit, jadi tidak sempat bagi kita untuk bertanya. Atau mungkin, kalau misalnya di kasus aku, saya itu harus, misalnya saya hari ini masuk kelas dan dosennya terangkan pelajaran. Lalu, saya harus sendiri di rumah itu belajar lagi. Jadi, saya harus baca ulang, belajar sendiri lagi, baru saya bisa benar-benar mengerti dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tetapi pastinya kalau sudah di luar jam kuliah, orang-orang itu biasanya sedikit enggan untuk bertanya kepada dosen. Jadi, inilah fungsi tutor gitu. Jadi, kalau misalnya sudah di luar jam kuliah dan saya itu ada pertanyaan mungkin karena saya sedang belajar, saya sedang ulang-ulangi materi, saya akan mencari tutor. Ataupun misalnya ketika ada dikasih PR, terus ada bagian yang saya tidak ngerti, saya akan tanya tutor. Tutor itu tidak mirip seperti asisten dosennya menurut saya. Tapi saya tidak tahu sih, saya baru kuliah satu bulan. Tapi menurut saya itu beda dengan asisten dosen. Menurut saya, tutor itu lebih ke orang yang membantu kita dalam pelajaran yang kita tidak ngerti, seperti itu. Tutor itu membantu banget untuk saya. So far, saya itu sangat aktif dalam bertanya dengan tutor. By the way, tutor itu free of charge ya. Jadi, beneran dari kampusnya itu dipilih beberapa senior untuk mengajarkan kelas-kelas ini. Jadi, tidak usah bayar. Menurut saya, tutor itu lebih ke guru les ya. Guru les, tapi gratis. Selanjutnya, hal lain yang menurut saya keren sekali dari UGM itu adalah, menurut saya, network UGM itu lumayan bagus sekali. Saya kan dari ilmu pro di aktuaria. So far, untuk kelas aktuariannya itu, UGM bisa mendatangkan aktuaris profesional. Maksudnya, aktuaris profesional di industri ini datang ke UGM untuk mengajar kelas-kelas ini. Seperti itu. Apa namanya? dosen tamu. Jadi, UGM itu mendatangkan dosen tamu dari luar. Dan dosen tamu ini, mereka adalah profesional-profesional di industri. Jadi, menurut aku itu berguna banget. Karena kita tidak hanya belajar dari buku, cuman teori-teorinya aja. Tetapi, kita juga melihat situasi-situasi melalui sudut pandang seorang profesional. Keren sih, menurut aku. Keren banget. Selanjutnya, tentang dosen UGM lagi. Menurut saya, dosen-dosen di UGM juga baik-baik banget. Kalau misalnya kita ada keperluan gitu, kita bisa banget ceritain ke dosen. Mereka pasti akan mengerti. Seperti waktu itu, ada satu kelas. Saya tidak mengumpulkan tugas pertamanya. Jadi, kenapa saya tidak mengumpulkan tugas tersebut? Karena saya tidak tahu bahwa tugas tersebut harus dikumpulkan dengan cara seperti ini. Jadi, pada saat itu, saya lumayan panik. Lalu, saya kontak dosennya. Saya ceritain ke dosennya bahwa saya tidak tahu kalau tugas ini harus dikumpulkan seperti ini. Dan dosennya mengerti kok. Jadi, menurut saya, kita tidak harus tidak berani sama dosen. Maksudnya, menurut saya, kalau misalnya kita ada apa-apa yang perlu dibilangin ke dosen, bilang aja. Jadi, tidak usah takut perlebihan. Tapi ya, tetap sopan sama dosen seperti itu. Tapi, menurut saya, so far dosen-dosen di UGM itu baik, friendly. Jadi, kalau misalnya ada apa-apa, boleh cerita aja. Lalu, mengenai tugas dan kesibukan. Menurut saya, sibuk dan tugas di kuliah itu lebih ekstrim daripada sibuk dan tugas di SMA. Menurut saya, saya lumayan sibuk. Saya tidurnya itu kayak bisa jam 2 pagi atau jam 1 pagi. Bisa kumpul tugasnya jam 1 pagi. Tapi, menurut saya, sebenarnya ini bisa dihindari dengan cara kita ketika dikasih tugas itu, jangan undur-undur. Misalnya, hari ini kita ada tugas. Terus, kita tidak langsung kerjakan. Kita undur sampai besok. Misalnya, rencananya saya mekerjakannya besok. Terus, ternyata besok, biasanya, besoknya itu pasti akan ada tugas baru lagi. Jadi, akan kayak tumpuk-tumpuk tugasnya. Jadi, nanti ketika kita kerjakannya itu, kita jadi buru-buru, kejar deadline, dan kita nanti bisa kurang tidur seperti itu. Sama halnya dengan belajar. Jadi, ketika OCS yang lalu ini, saya ada beberapa kelas yang saya belajarnya sampai tengah malam. Menurut saya, sistem belajar tersebut sangat tidak efisien. Hal lain lagi menurut saya yang sangat penting, tidur itu sangat penting. Saya pernah, ketika kuliahnya itu, malamnya saya tidurnya itu jam 2, jam 3 pagi. Terus, saya bangunnya jam 6, karena kuliah jam 7.30. Terus, waktu kuliah, saya tidak bisa konsentrasi sakit kepala, badan rasanya tidak enak, seperti itu. Jadi, menurut saya, walaupun sibuk ya, jadi, walaupun sibuk, tapi tidur itu penting sekali. Jadi, kita itu harus bisa zakwalkan kegiatan kita. Jadi, kayak, kita manage time kita, untuk tugasnya itu kapan, untuk belajarnya kapan. Jadi, kita tidak akan kekurangan tidur. Sepertinya, that's all yang ingin saya ceritain hari ini. Kedepannya, saya bakal bikin lebih banyak video tentang updates kuliah aku. Terima kasih banyak untuk video yang sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum nonton video yang sebelumnya, boleh banget tentang bagaimana saya lulus SBM PTN Ilmu Waktoria UGM Tahun 2020. Terima kasih. Bye!